Lo harus tahu gue sangat sayang sama lo, ya? Jadi, gue gak pengen kalian ada yang worry. Halo, apa kabar sahabat berita artis terbaru? Banyak dari para artis tanah air saat ini sedang berjuang habis-habisan untuk melawan penyakit yang bersarang di dalam tubuhnya. Meski memang kematian mutlak milik setiap manusia, namun para artis ini memenjalani hidup yang berbeda dari lainnya. Kita doakan saja semoga para artis ini mendapatkan kesembuhan dan bisa sehat kembali. Kita langsung saja hitip mulai dari artis Ruben Onsu, Tukul Arwana, hingga Indra Beti. Deretan artis yang sedang berjuang melawan penyakit mematikan. Ruben Onsu Beberapa waktu lalu, presenter kondang sekaligus artis seni peran Ruben Onsu harus dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan di ICU. Pada saat itu, Ruben Onsu menderita darah rendah sehingga kondisinya tampak sangat lemah. Usai kejadian tersebut, selebriti yang difonis sakit parah ini mendadak menyinggung tentang membagikan harta warisan. Ruben menjelaskan jika sebelum waktunya tiba dirinya sudah menyiapkan sesuatu untuk para keluarganya. Salah satunya yaitu perusahaan yang saat ini dikelola oleh Ruben Onsu dengan adiknya, Jordi Onsu. Ruben menginginkan jika yang menjadi penerus perusahaan tersebut yaitu anak-anaknya. Ruben bahkan mengaku jika penyakitnya bisa membuat kondisi tubuhnya menurun jika terpapar suhu yang terlalu dingin. Ruben bercerita jika badannya pernah kaku kedinginan ketika sedang bekerja di studio televisi sampai tidak dapat bergerak lantaran kedinginan. Tukul Arwana Wajah Tukul Arwana belakangan ini sontak langsung saja menghilang dari jagad hiburan. Hal itu tentu saja lantaran pembawa acara sekaligus pelawak kondang yang satu ini sedang menderita penyakit. Pada 2021 silap, Tukul sempat mengalami pendarahan otak sampai harus menjalani operasi dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau Poncawang, Jakarta Timur. Sekarang ini, Tukul masih dalam tahap pemulihan dan juga berjuang untuk melawan penyakit yang dideritanya. Rekan kerja sesama selebriti seperti halnya Vega Darwanti mengungkapkan jika presenter Tukul Arwana masih menjalani rawat jalan ke rumah sakit. Vega juga menyampaikan jika saat ini kondisi Tukul Arwana berangsur-angsur membaik. Semoga sehat kembali ya um Tukul, biar kami bisa cepat melihat candaannya lagi. Marsyanda Beberapa waktu lalu, seleb cantik Marsyanda membeberkan jika dirinya difonis menderita tumor payudara. Sebelum difonis penyakit mematikan tersebut, Marsyanda sempat mengalami demam tinggi sejak bulan Agustus 2021 lalu. Bahkan dia sangat juga sempat melakukan tes web dan hasilnya negatif. Dia kemudian melakukan tes darah. Akan tetapi ketika itu juga masih dinyatakan tidak ada tumor di dalam tubuhnya. Sampai akhirnya mantan istri Ben Kasiovani ini dinyatakan menderita tumor payudara dan mempunyai beberapa benjolan di payudaranya. Waduh, kakak cantik semangat ya? Pasti sembuh kok. Fidi Aldiano Penyanyi Fidi Aldiano juga pernah menggegirkan publik saat dirinya mengumumkan menghidap kanker ginjal. Desember tahun 2019 lalu, penyanyi lagu Status Palsu ini lalu melakukan operasi pengangkatan ginjal di rumah sakit Singapura. Saat ini, selebriti yang difonis sakit parah tersebut harus hidup dengan satu ginjal dan harus menjaga betul asupan makanan dan juga minuman ke dalam tubuhnya. Aktor tampan ini menyadari selama ini dirinya kurang memperhatikan kondisi kesehatannya pasalnya terlalu sibuk dengan kegiatannya di dunia hiburan tanah air. Hal tersebut, Fidi sadari setelah dirinya menghidap kanker ginjal. Robi Purba Presenter Robi Purba mengaku jika dirinya sedang menghidap kanker payudara yang ternyata telah sembilan bulan ini menyerang tubuhnya. Akibat penyakit tersebut, Robi Purba pun mau tak mau harus menghabiskan momen pergantian tahun 2023 di rumah sakit Jakarta. Jika Anda menyukai video berita artis terbaru ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Robi Purba menyebut jika selama ini gaya hiduplah yang menjadi pemicu utama munculnya penyakit kanker payudara. Kendati disiksa oleh rasa sakit, Robi Purba tetap bersyukur dapat melewati operasi pengangkatan tumor dengan lancar. Aida Saskia Ujian besar tengah dihadapi Aida Saskia. Pedangdut yang satu ini difonis kanker payudara Stadium 3 sejak setahun. Sekarang, dia sudah menjalani kemoterapi kelima. Artis ini pun harus berganti obat. Sayangnya, ia mengalami muntah-muntah ketika meminumnya. Bahkan, dia harus siap mengalami kerontokan rambutnya lagi. Pedangdut berusia 36 tahun ini juga berterima kasih kepada semua pihak yang sampai saat ini selalu memberikan semangat, doa, perhatian, dan kesabaran. Semua itu, kata Aida, menjadi salah satu pemicunya untuk sembuh dan bangkit kembali. Indra Bekti Belum lama, publik dibuat geger dengan kabar presenter asal Indonesia, Indra Bekti, menjadi sorotan publik lantaran mengalami pecah pada pembuluh darah di kepalanya. Hal ini terjadi usai pingsan di toilet salah satu radio di Jakarta pada 28 Desember 2022 lalu. Sebelumnya, para kru yang bertugas kala itu memang telah menyadari dan melihat wajah lesu yang terpancar dari Indra Bekti. Meski begitu, artis yang satu ini masih terus dipantau kondisinya. Dia pun masih berada di ruang ICU. Pihak keluarga begitu bersyukur dengan kondisi Indra Bekti sudah sadar. Adiknya sendiri merasa ada mukjizat Tuhan yang diberikan untuk sang kakak. Bahkan, beberapa diantaranya harus menjalani langkah operasi demi mendapatkan kesembuhan. Alhasil, Indra baru-baru ini sudah muncul kembali dan membawakan acara Boy Band Blues Amerika. Terima kasih telah menonton!